yo welcome back kembali lagi di channel YouTube Siltion jadi kesempatan kali ini ini gua mau revin salah satu apa namanya senjata beginner itu gua mau tempa menggunakan revin manual G7 guys jadi sini gua udah siapin 3 G7 terus bahan-bahan G7 nya ini ada lima set ya lima barang ya terus ada katalisa juga gua pakai pink diamond karena ini dia itu senjata level cupu guys level kecil jadi enggak perlu barang G ya ataupun barang XG cuman cukup pink diamond aja udah cukup untuk katalisnya jadi kayak gitu terus disini gua mau bantuin temen-temen yang baru belajar nempah sih baru mau belajar revin ya jadi ya biar ada bayangan dikit untuk harga dan juga barang-barang yang digunain untuk revin G maupun ke XG kayak gitu guys tapi gua nggak yakin ini bakal bisa langsung sampai XG ya mungkin di gua bakal sambung-sambung videonya biar bisa sampai XG gitu jadi yang pertama gua bakal coba ke G dulu guys kita langsung aja ya lihat ya jadi buat temen-temen yang belum tahu untuk skill Craftman disini itu skillnya itu untuk yang kuning itu create weapon ya jadi buat buat senjata juga tapi yang biru itu revin kayak GDG XG bikin mak bikin senjata yang dibuat itu menjadi GDG XG gitu nah sekarang gua mau gunain G7 disini guys kita coba nah G7 itu bahannya ini ya solar stone Crystal of Nixie di lahan scene abis itu white base sama mermaid bubble ini gampang banget bahannya semua gampang banget cari guys jadi nggak perlu susah-susah ya untuk dapetin bahannya ini terus ini udah ada minimum suksesnya 75% jadi udah gede guys ya Nah sekarang kita masukin senjatanya yang udah gua tempat plus 7 gitu nah pada saat kalian udah masuk senjatanya bakal keluar yang namanya via itu biaya dari tempatnya nanti yaitu 2 juta 200 itu dari normal ke G guys sekarang kita langsung masukin katalisnya nah disini 100% kan jadi untuk kalian yang baru belajar nempa buat temen-temen yang baru mau coba bikin GDG XG atau temen-temen temen-temen yang baru bakal mulai terus kalian pastikan ini 100% guys ya soalnya kalau kalian mencapai 98 99 itu pasti bakal gagal kemungkinan besarnya pasti bakal gagal tapi aku belum pernah sukses sih kalau ya masalah 98 99 ya gua harus 100% kalau mau nempa jadi kayak gitu guys Oke jadi kita langsung aja tempat ini Hai nah disini udah jadi guys jadi udah Excalibur Momo G udah dapetin nah yang tadi yang ke-7 itu bakal balik lagi ke plus nol kayak gitu Nah waktu kalian buat juga kalian dapat bakal ke-8 experience ya buat kalian tapi dikit-6300 sedikit banget nah ini item sehabis itu manu agenya udah hilang semua plus V2 juta 200 yang kalian harus bayar untuk itu nah sekarang udah G guys Hai beres ya nah oke untuk nanti ke dari G ke DG nya itu gua perlu tempat lagi jadi G7 dulu nah setelah G7 baru bisa dihidup tempat jadi DG Oke nanti kita lanjut lagi waktu tempat game G7 nya tuh jadi aja berarti terlaluan awake ya ya ambil kamu tpeambah ya ya yo guys balik lagi Nah jadi gua udah tempat tadi untuk apa namanya Excalibur nya yaitu itu udah jadi G plus 7 guys Nah sekarang kita lanjut lagi tempat jadi G plus 7 ini jadi DG ya jadi DG plus 0 kita lihat dulu Nah untuk manual ini itu ada syarat yaitu strengnya 119 dan lagnya itu minimal lima terus disini itu untuk G ini dia itu itemnya harus di bawah level 91 jadi ngitungnya itu nanti waktu itemnya itu ditempat jadi G plus 7 ya jadi di plus 7 maksud gua jadi misalnya dia plus 0 dia bakal kurang ya levelnya ya tapi waktu dia plus 7 itu dia bakal nama empat dari hitungan dari ruby ruby sama diamond itu empat jadi 89 ini harusnya 85 sebenarnya kalau dia plus 0 nah nanti buat ngitung apa namanya itemnya itu kalian hitung waktu dia udah jadi plus 7 nya jangan hitung waktu dia plus 0 nya nanti kalau misalnya lewat dari level 91 nggak bakal bisa menggunakan G7 guys jadi kayak gitu ya ya kita lanjut aja untuk yang G ke DG sekarang nah untuk G ke DG itu V nya beda lagi guys ini V nya lebih mahal ya 9.245.000 kita coba pink diamond nah pink diamond nya perlu dua aturati guys jadi tadi itu satu yang pertama dari normal ke G itu satu sekarang dari G plus 7 ke DG itu perlu dua kayak gitu ya nah kita sekarang kita masukin lagi satu nah ini udah 100% guys jadi kalau udah kayak gini itu udah aman ya ya oke lah kalau sekarang gitu kalau gitu sekarang kita tempah aja langsung dari G plus 7 ke DG aman ya kalau udah 100% itu pasti jadi guys kecuali emang ada error baru mungkin gagal ya Nah Excalibur Momo DG nah disini dia udah jadi DG plus 0 nah abis ini kalian perlu tempah lagi guys biar jadi DG plus 7 setelah itu baru kalian bisa jadiin dia XG oke ya bentar gua mau tempah dulu goto ya selamat menikmati 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 selamat menikmati